Seorang supporter Persebaya Surabaya dikeroyok supporter tim sepak bola lainnya. Korban pun terluka akibat sabutan senjata tajam. Bulan Semeda Motor ini konvoy usai menyaksikan pertandingan RMFC melawan Persebaya Surabaya. Di tengah jalan, kelompok supporter yang menggunakan atribut RMFC mengeroyok seorang supporter Persebaya. Pengeroyokan diduga dilakukan menggunakan senjata tajam karena korban terluka akibat bacokan. Kasus pengeroyokan di jalan Imam Sujai, Lumajeg, Jawa Timur kini ditangani saat restim Pores Lumajeg. Polisi hingga kini masih memburu pelaku pembacokan yang telah diketahui identitasnya. Datang satu rombongan kendaraan roda dua menggunakan atribut arema. Mereka tiba-tiba berhenti dan melakukan penyerangan kepada korban dan rekan-rekannya. Korban mengalami luka bacok di perut, di lengan, dan di paha. Namun untuk rekan-rekan yang lainnya tidak mengalami luka. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pengeroyokan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak terpancing atas peristiwa ini. Dalam Rumajang Jawa Timur, Yaya Nugroho, INews, melaporkan.